Video saya kali ini Saya akan memberikan Tip-tip ya Cara mencari broker yang baik Jadi untuk teman-teman ketahui ya Sekarang banyak sekali ya broker-broker Yang menawarkan Jasa untuk trading ke tempat mereka Ini ada beberapa tip ya Yang hendak saya share ke teman-teman ya Carilah broker-broker Yang bisa memenuhi ya Beberapa kriteria di bawah ini ya Jadi pertama kita harus mencari Ya satu ya Saratnya adalah kita Mencarilah broker Yang bisa memberikan edukasi Ya edukasi sangat penting ya teman-teman Apalagi Buat trader-trader pemula atau newbie ya Nah jadi kita jangan hanya tergiur Dengan bujuk rayu bahwa Kalau trading itu ya pasti untung Ya Nah yang perlu kita ketahui Ya apakah broker ini akan memberikan Dengan suatu edukasi yang benar Tentang trading ya Tentang market yang sebenarnya Jadi itu sangat penting ya teman-teman Edukasi ini adalah mencakup Ya Cara kita Menggunakan Modal kita ya Dan harus disesuaikannya Dengan lot Jadi kalau modal kita Sedikit Jangan paksakan lotnya itu besar Itu sudah salah ya Jadi trading Sesuai lah dengan Risk managementnya yang baik ya Itu Biasanya broker-broker yang baik Mereka akan memberikan suatu edukasi Ya kalau modal sekian Sebaiknya tradingnya sekian ya Dan mereka akan mengajar kita Cara Menganalisa sederhana Yaitu Analisa teknikal Ataupun fundamental Itulah yang dinamakan edukasi Kedua ya Carilah broker Yang mudah dihubungi Ya Artinya Mereka Ada Call center-nya Ya Mereka mempunyai CS-nya Setiap saat ya Kita mau hubungi mereka Gampang gitu Ya Mereka sudah stand by ya Kapan waktu pun Mau kita hubungi bisa Ya Jangan Setelah kita top up ya Teleponnya itu Sudah Susah dihubungi Ya Yang ketiga adalah Alamat Kantor broker itu harus jelas ya Nah Kalau alamatnya gak jelas Kita nanti Ada sesuatu masalah Kemana kita mau mencarinya Ya Ya Tentu Alamatnya ini sangat penting ya Keempat ya Proses Prosesnya cepat dan tepat ya Jadi broker yang baik itu Apabila kita ingin Withdrawal ya Kita ingin WD Ataupun kita mau top up ya Itu prosesnya cepat sekali Ya Ya Biasanya Kalau di tempat saya Trading sekarang ya Kalau kita ingin WD ya Itu gak sampai Satu jam ya Dananya sudah masuk Ke akun kita Ataupun Kalau kita top up ya Ataupun Mau buka akun gitu loh Sungguh cepat Prosesnya Ya Itulah ya Broker yang Perlu kita Cari Kelima Komisi dan spreadnya Wajar Jadi teman-teman ya Kalau mencari broker Jangan Anda Mau cari broker yang Tidak usah bayar komisi Dan tidak ada spreadnya Secara logika aja lah Teman-teman ya Keuntungan dari broker itu Ya Adalah Komisi Dan spread Spread itu adalah Selisih harga jual Dengan harga beli Jadi selagi Selisih harga jual Dan belinya itu Wajar Dan komisinya Juga terjangkau Ya Itu tidak ada masalah Buat kita Seorang trader Komisi dan spread itu ya Teman-teman ya Tidak akan membuat Kita rugi Yang buat kita rugi itu Adalah Karena kita trading Tidak mempunyai skill Kita trading Tidak mempunyai ilmu Bukan komisi Dan spread inilah Yang mengakibatkan Kita rugi Ya teman-teman Jadi selagi Komisinya wajar Dan spreadnya wajar Ya Tidak ada masalah Karena broker Yang baik itu Ya Mereka Hanya Mendapatkan komisi Dan spreadnya Dari situlah Mereka bisa Ya beroperasi Untuk perusahaannya Jadi jangan takut Kalau perusahaan ini Ada komisi Ada spread Selagi wajar Itu tidak jadi masalah Justru Kalau untuk saya Saya paling khawatir Apabila Ada suatu broker Menawarkan Tanpa komisi Tanpa spread Ya itu perlu Kita Waspadai Kalau tanpa komisi Tanpa spread Artinya mereka Hanya kerjanya Sosial gitu loh Mau gak Mereka itu Melayani kita Dengan baik Ya Jadi kalau ada Broker yang menawarkan Oh trading lah Tempat saya Gak kena komisi Gak kena spread Itu Teman-teman Harus hati-hati ya Biasanya Ya broker Broker yang begitu Itu ada Namanya Ya udang Di balik batu Ya hati-hati Kena Broker itu Ya Mereka Bisa bertahan Kena adanya komisi Dan spread ini Enam Ini platformnya ya Platformnya itu Aplikasi yang digunakan Seperti ini ya Ini aplikasi Yang digunakan Ini namanya MetaTrader Ya Mereka menggunakan Ya Aplikasi MetaTrader Ya Sebaiknya kita Menggunakan Aplikasi MetaTrader 4 Ya Karena Aplikasi MetaTrader 4 ini ya Banyak digunakan Oleh Trader-trader Sehingga Apabila Ada Harga-harga Yang Kita curigai Gitu ya 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 Umpaknya spreadnya Jauh kali Gitu ya Umpaknya Kalau goal spreadnya Umpaknya 32 Sedangkan broker itu Spreadnya 100 Ya Itu kita Bisa Membandingkan nanti Dengan Broker yang lain Gitu ya Dengan Platform yang sama Yaitu Menggunakan MetaTrader 4 Jika broker tersebut Tidak menggunakan Platform ini Mereka menggunakan Aplikasinya sendiri Ya Kita susah Untuk membandingkannya Ya Tapi kalau Sesama MetaTrader Kok bisa Selisihnya banyak Ya Memang Di antara Semua broker Ya Spreadnya itu Tidak mungkin Akan sama ya Cuma Biasanya Selisihnya Tidak banyak Ketujuh Adalah Tidak sering Error Ya Ini sangat penting Teman-teman ya Tidak sering Error Begini Waktu kita Ingin eksekusi Umpamanya Kita ingin Buy Atau kita Ingin sell Ya Itu harganya Tidak lompat Gitu loh Umpamanya Kita kalau mau Eksekusi Di harga Rp1.500 Ya Nanti Nanti kita Umpamanya Kita ingin Buy Di harga Rp1.500 Lalu Tereskusi Harga Rp1.510 Ya Itu namanya Udah Error Ya Tidak boleh Lompatnya Terlalu Jauh Gitu Atau Kita sudah Motepe Ya Kita klik Klik Tidak akan Berhasil Tidak akan Berhasil Itu namanya Error Ya Mungkin Itu dulu ya Teman-teman Tip dari saya Untuk mencari Broker yang Baik Ya Sekitar ada Tujuh Kriteria Yang Harus Dipenuhi Mungkin Cukup Sekian Dulu ya Teman-teman Video saya Kali ini Jika Merasa Bermanfaat Tolong Di Subscribe Ya Dan Di Share Kepada Teman-teman Yang Membutuhkannya Sekian Terima